Intro Selamat pagi saudara saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Ibadah hari ini akan kita mulai Sebelumnya untuk kita yang membawa HP Bisa disailankan dulu supaya tidak mengganggu ibadah kita hari ini Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di baik sucinya Nomor satu Tuhan berada di baik sucinya Intro Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah Berdiam diri Sembah sujud Amin Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan Kita masuk dalam Satudu Satudu dimulai Dengarlah firman Tuhan Masmur 32 Ayat 2 Berbahagialah manusia Yang kesalahannya Tidak diperhitungkan Tuhan Yang tidak berjiwa Penipu Amin Satudu selesai Mari kita bangkit berdiri Kita memuji Tuhan dengan pujian Nomor 4 Yang cinta pada Tuhan Datanglah Nomor 4 Yang cinta padanya Datang bersoralah Sejantung memuji dia Sejantung memuji dia Menghadap taktanya Menghadap taktanya Menuju ke Sion Ke Sion tempat yang indah Kami menuju Sion Sion indah kota alam Yang belum kenal Tuhan Bertiamlah engkau Namun semua anaknya Namun semua anaknya Memuji kasihnya Memuji kasihnya Menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota alam. Umatnya bergemarlah pusatamu, tempu jalan Immanuel, tempu jalan Immanuel. Sampai surga mulia, sampai surga mulia. Menuju ke Sion, ke Sion tempat yang indah, kami menuju Sion. Sion, Sion indah kota alam. Kita masih tetap berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapak kami yang ada di surga, Allah Bapak yang selalu memerihara kami, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Dan memberikan berkat, kesehatan, kekuatan kepada kami. Sehingga di pagi hari ini, dengan rasa ucapan syukur kami datang di hadapanmu. Kami memuji, menyembah engkau. Akhirnya penyembahan dan pujian kami berkenang di hadapanmu dan engkau senang dan menerimanya pujian kami. Terima kasih, kiranya kami diberikan kesempatan di pagi hari ini. Terus boleh memuji engkau dan kami boleh juga membaca dan mendengarkan firmanmu. Kau tenang, terdukkan setiap lubuk jantung kami. Sampai kami dapat dengan sukacita datang di hadapanmu. Kami boleh menerima semua kebaikan Tuhan melalui ibadah hari ini. Terima kasih, kami minta kau hadir dan memimpin ibadah kami dari awal, petengahan sampai akhirnya. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapak kami yang berbumi. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Dilaksanakanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Amin. 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 Dari kitab Nehemiah, pasal 1, ayat 1, sampai pasal 2, ayat 10. Nehemiah, pasal 1, ayat 1, sampai pasal 2, ayat 10. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya membaca ayat pertama. Saudara-saudari sekalian, baca ayat kedua, sampai pasal 2, ayat 8, 9, 10. Kita akan bacakannya bersama-sama. Saya akan memulai. Riwayat Nehemiah bin Kayaliah, pada bulan Kisrael tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susat. Datanglah Hanania, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawandan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadiran Allah semesta langit. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dasar, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berikanlah teringamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam untuk orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku akan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap engkau, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, ya ini bila kamu berubah setia, kamu akan bercerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk berbuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu yang umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat. Ya Tuhan, berilah teringat kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rera takut akan namamu. Dan hendaklah hamba-hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketiga itu aku ini juru minuman raja. Pada bulan misan tahun ke-20, pemerintahan raja astasasta ketiga menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih dan memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukakmu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih jantung, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram. Kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi terlentuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenang kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenang mengutus aku, sesudah itu menyebut suatu angka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika kau menganggap baik, berikan surat bupati kepada seberang sungai Yofat, supaya mereka memperoleh aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Sama-sama pulas pucuk surat bagi asap pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, di pentu baik suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengamburkan permintaanku itu, karena tangan alaku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Yofat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketiga Sambalas, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahkan kesejahteraan orang Israel. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan memberitakan firmannya. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian 150, Yesus Sobat yang sejati, 150. Yesus Sobat yang sejati, Tanggung salah dosaku Tiap hal ku boleh bawa Dalam doa padanya Bila jantungku Tiada pencobaan Dan bimbang di jantungku Ku tak akan putus asa Pada Tuhan berseru Tiada yang seperti Yesus Yang mau tanggung susaku Yesus kan menguatkanku Ku berdoa padanya Ku berdoa padanya Ku berdoa padanya Ku berdoa padanya Dan di dalam pelukannya Dan di dalam pelukannya Jantungmu sentuh salamu Ku berdoa padanya Mari kita bersama melihat Ayat hafalan yang Di warta buletin gereja Halaman pertama Di kotak bawah Kita akan menghafalkannya Sebanyak tiga kali Mari kita mulai Mari kita mulai Satu dua tiga Wahyu pasal lapan Ayat satu Ketiga anak domba itu Membuka matrai yang ketujuh Maka bu sunyi senyaplah Di surga Kira-kira setengah jam lamanya Sekali lagi Wahyu pasal lapan Ayat satu Ketiga anak domba itu Membuka matrai ketujuh Maka sunyi senyaplah Di surga Kira-kira setengah jam lamanya Yang terakhir Wahyu pasal lapan Ayat satu Ketiga anak domba itu Membuka matrai ketujuh Maka sunyi senyaplah Di surga kira-kira Setengah jam lamanya Kita akan melihat Warta gereja kita Mungkin kita Belum bisa Menghafalkannya Secara baik Warta ini Atau buletin Boleh dibawa pulang Untuk kita pelajari Lagi di rumah Sebelumnya Kita melihat juga Di halaman empat Ada terdapat Daftar pelayanan Minggu yang akan datang Kita bisa Melihatnya Bagi yang bertugas Bisa mempersiapkan diri Dengan baik Untuk pelayanan ini Warta yang pertama Perjamuan kudus Akan diadakan minggu Yang akan datang Diharapkan jemaat Yang sudah dibaptis Reformasi iman Untuk mempersiapkan diri Yang kedua Kebaktian matahari terbenam Ada dua bahasa Yaitu bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Akan diadakan Nanti seorang Di pos PIS Sungai Raya Dalam Kita mengundang Saudara-saudari Untuk menghadiri Dan mendoakannya Yang ketiga Sekolah Minggu Remaja Pemuda Umum Diadakan sebelum Ibadah Umum dimulai Yaitu jam 9.15 Sampai jam 9.45 Untuk belajar Kitab Wayu Harap didoakan Dan dihadiri Supaya rohani kita Bertumbuh Yang keempat Puji Tuhan Wesef Sekolah Kristen Kalvari Sudah dapat di-upset Di sekolah Kristen Kalvari Titik Sch Titik Id Tolong doakan Dan informasikan Penerimaan murid baru TK Kristen Dan SD Kristen Kalvari Yang kelima SD Kristen Kalvari Membuka Lowongan Guru Kelas Dengan Kualifikasi Sebagai berikut Wanita Lulusan S1 Atau yang sedang Menempu pendidikan S1 Minimal Tahun ketiga Dapat Berbahasa Mandarin Dapat Pengalaman Mengajar Tidak diutamakan Lamaran Dapat Dibawa Ke kantor SD Kristen Kalvari Pada hari Kerja Atau Nomor telepon 0895 3191 91 11 Yang terakhir Apakah ada saudara saudari kita yang hari ini hadir pada ibadah di pagi hari ini kalau ada kami persilahkan untuk berdiri sejenak dan kami akan mengambil foto dan kami akan mendoakan Apakah ada lagi Apakah ada lagi Ya di kairum ya ada yang baru hadir juga Terima kasih untuk kehadiran saudara saudari sekalian di hari ibadah hari ini kami mengundang untuk hadir lagi di minggu yang akan datang dan kami menyambutkan kepada kami dari kami yang akan terhadiri. Dengan sukacita atas kehadiran saudara-saudari sekalian Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Melalui persembahan kita Sambil memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan Nomor 52 52, ku berserah pada Yesus Ku berserah pada Yesus Dengan tangan yang bebas Dan ku mau mengasihnya selalu bersamanya Aku berserah Aku berserah Ku berserah pada Yesus Aku berserah Ku berserah pada Yesus Dengan jantung yang rendah Ku buang semua demi Yesus Ku datang kepadanya Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah pada Yesus Yesus Dengan senap jiwaku Ronya Ronya penuhi Aku berserah Aku berserah Aku berserah Kau berserah Amin Amin Kami mengucap syukur Kepada Engkau Atas penyertaan Engkau Pertolongan Engkau Di dalam ibadah kami hari ini Aku berserah Aku berserah Untuk kesempatan Engkau memberikan kami Untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau Lewat persembahan kami Kami memberikan sebagian dari berkat-berkatmu Yang sudah Engkau berikan kepada kami Dengan rasa syukur Kiranya Engkau menerima Persembahan kami Dan Engkau memakai persembahan kami Untuk memperluas kerajaanmu Ajar kami Berikan kekuatan kepada kami Untuk mempersembahkan Hidup kami sebagai persembahan yang hidup Lewat hidup kami Lewat apa yang kami pikirkan Apa yang kami katakan Apa yang kami perbuat Orang lain dapat mengenal Yesus Dan percaya kepada Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kesempatan kami boleh memberi Lewat persembahan Ampuni dosa pelanggaran kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kamu terima syukur Dan berdoa Amin Padahal saudari yang saya kasih Silahkan duduk Saatnya kita akan Mendengarkan firman Tuhan Doa pengembalaan akan Disampaikan oleh G.I.P. Terioksan Dan hari ini yang menyampaikan kotba Yaitu Jakaria Suhartono Dengan tema Ringkasan Kitab Nehemiah Ayo Bangun gerejanya Waktu dan tempat kami Persilahkan kepada hambanya Saudara saudari yang saya kasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita kembali Berdoa Mari kita Mengaku dosa Sebelum kita berdoa Untuk yang dapat berlutut Silahkan berlutut Alhamdulillah 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 Yang berada Yang berada di bumi Yang adalah tumpuan kakimu Pada harimu yang Kudus Engkau telah bawa kami Kedalam rumahmu Untuk menyembah engkau Di dalam roh dan kebenaran Karena Tuhan Yesus lah Yang telah menjadi juru selamat kami Maka kami dapat Memanggil engkau Sebagai Bapak kami di surga Ya Bapak Pada pagi ini Kembali kami Dengan suka cita yang besar Kami bersama-sama Datang ke hadiratmu yang kudus Kami sadar Kami adalah manusia Yang sudah jatuh dalam dosa Yang sudah kehilangan kemuliaanmu Tapi karena kasihmu Melalui hadiahmu Dalam putramu Yesus Yang 2000 tahun lalu Sudah menjelma Menjadi manusia sejati Yang telah mewakili engkau Memperkenalkan siapakah engkau Dan juga mewakili kami manusia Untuk menjalankan perintah-perintahmu Karena kami manusia Yang sudah jatuh dalam dosa Tidak dapat lagi dengan sempurna Menjalankan hukum-hukummu Kami mengucap syukur Untuk Tuhan Yesus Yang sudah 33,5 tahun Hidup di muka bumi Tepatnya Di tanah perjanjian Ia menjadi Adam yang terakhir Menjadi wakil kami Bukan hanya menjalankan hukummu Tetapi ia Rela Mati di atas kayu salib Dengan darahnya yang kudus Yang sudah mengalir Di atas bukit kalvari Dosa semua manusia Dapat dihapus Teristimewa kami ya Bapak Yang percaya pada Tuhan Yesus Yang percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kami dosa-dosanya dapat diampuni Ya Bapak Karena itu Kami datang pagi hari ini Mengaku Kami adalah manusia berdosa Kami sudah berdosa Dalam pikiran kami Perkataan dan perbuatan Mohon darah Tuhan Yesus Menghapus semua pelanggaran kami Dan kami mengucap syukur Karena Tuhan Yesus Bukan hanya mati di salib Tetapi pada hari ketiga Yaitu pada hari minggu Tuhan Yesus Sudah engkau bangkitkan dari kematian Ia sudah mengalahkan maut Ia memiliki tubuh mulia Dan ia berjanji Akan datang kedua kali Dan memberikan kami Orang percaya Tubuh yang mulia Sehingga dengan tubuh yang mulia inilah Kami akan tinggal bersama-sama Tuhan Yesus Selama-lamanya Kami akan terus memuliakan engkau Dengan sempurna Ya Bapak kami serahkan kebaktian ini Kiranya engkau memberkati Baik yang ada di ruangan ini Yang ada di kelas Yaitu kebaktian usia indah Dan juga kebaktian anak Kiranya engkau lah Yang menuntun semua kebaktian ini Melalui firman dan rohmu yang kudus Kami juga berdoa untuk kebaktian di siantan Demikian juga ya Bapak Engkau memimpin semua anak-anakmu Agar kami dapat Menyembah engkau dalam rodaan kebenaran Ya Bapak kami juga saat ini Mau berdoa Untuk gereja mu ini Pakailah kami Sebagai kumpulan dari anak-anakmu Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus Khususnya untuk pagi ini Yang sudah datang Kedalam kebaktian ini Tetapi belum sungguh-sungguh mengenal dan percaya Yesus Kiranya melalui firman Tuhan Yang akan kami renungkan Lubuk jantung mereka terbuka Sehingga mereka sungguh-sungguh Menerima Tuhan Yesus Sebagai juruselamat pribadi mereka Engkau juga menolong Bagi keluarga kami yang belum percaya Agar kami mau menjadi saksi Agar mereka juga percaya Tuhan Yesus Ya Bapak kami juga mengucap syukur Untuk semua kami Khususnya yang Masih belajar Sebagian dari Pelajar-pelajar Yang berada di bangku sekolah menengah Sudah menyelesaikan Ujian akhir sekolah mereka Dan kami juga berdoa Untuk yang masih di sekolah dasar Mereka masih akan ujian sekolah Dua hari lagi Dan kami serahkan ya Bapak Mereka yang masih belajar Kiranya mereka bisa menjadi Pelajar-pelajar yang baik Untuk memuliakan nama engkau Yang bekerja Engkau juga menyertai Agar kami terhindar dari Marah bahaya khususnya penyakit COVID-19 Tetapi untuk yang Sakit Mohonlah engkau sembuhkan Ya Bapak kami juga tahu Dalam masa pandemik ini Banyak anak-anakmu yang mengalami Kesulitan dalam kehidupan Khususnya Berkurangnya pendapatan Karena krisis ekonomi Kami mohon engkau berbelas kasihan ya Bapak Kami tahu engkau adalah Tuhan yang menyediakan Semua yang kami perlukan Engkau akan sediakan Ya Bapak kami juga saat ini Berdoa untuk anak-anakmu Yang mengalami problema Dalam kehidupan keluarga Dalam problema pelajaran Masalah apapun yang kami hadapi Seperti yang disaksikan Oleh orang-orang beriman Ketika mereka datang Di rumahmu untuk berdoa Engkau menjawab Doa-doa mereka Hana yang tidak punya anak Ia berdoa Engkau berikan kepada dia anak Karena tidak ada satupun Hal yang mustahil dihadapan engkau Ya Bapak kami juga saat ini Mau berdoa Untuk pelayanan gerejamu ini Baik pelayanan Anak-anak pelayanan Pembesukan Pengabaran Injil Sekolah Kristen Kalvari Yang saat ini Sedang mencari Guru untuk SD Kristen Kalvari Kami berdoa untuk anak-anak Yang belajar secara PJJ Karena pada Minggu depan Semua sekolah di Kalbar Sudah tidak Diperbolehkan untuk tatap muka Karena pandemi COVID yang begitu hebat Terjadi di beberapa tempat Kiranya dalam PJJ Mereka pun tetap bisa belajar Dengan tekun Ya Bapak engkau berduas kasihan Supaya COVID-19 ini Dapat engkau lalui Sehingga kami Dapat hidup Lebih tenang lagi Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan pelajaran kami Ya Bapak saat ini juga Kami berdoa Untuk bangsa negara Indonesia Kami berdoa untuk Presiden Yang berada di Jakarta Bersama jajaran pembantunya Pemerintah di daerah Kiranya mereka bisa Membuat Kebijakan-kebijakan Yang bisa menertibkan masyarakat Agar Protokol kesehatan Dapat diatati Oleh penduduk Indonesia yang banyak ini Kami juga berdoa ya Bapak Untuk anak-anakmu Kiranya kami Diberi Ketekunan Dan juga Diberikan kemauan Untuk menyaksikan Tuhan Yesus Mulai dari Irian Sampai ke Aceh Ya Bapak Kami saat ini Mau menyerahkan Kami semua Yang saat ini sudah datang Kami datang Menyembah engkau Bukan hanya dengan pujian Doa Tetapi kami juga Mau menyembah engkau Dalam Mendengarkan firmanmu Kami berdoa Supaya roh kudusmu Menolong Saudara Jakaria Menjadi Hambamu Yang menyampaikan firmanmu Dan kami dapat Menangkap Pesan-pesan engkau Menangkap Perintah-perintah engkau Tetapi yang paling penting Kami mau Terus Merenungkan firmanmu Siang dan malam Dan kau berikan kami Kekuatan Untuk menjadi pelaku Dan pemberita firmanmu Ya Bapak kami serahkan Doa kami ini Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Silahkan duduk Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Selamat pagi Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan Karena di hari sabat ini Hari perhentian yang Tuhan kasih untuk kita loh Untuk bisa beribadah Kita bisa juga belajar firman Tuhan Mari bersama dengan saya Kita membuka kitab Nehemiah Hari ini saya akan Meringkas Nehemiah Kitab Nehemiah Yang sudah kita pelajari selama beberapa kali Dari Pasal yang pertama Sampai pasal yang ke-13 Saya tahu Bahwa saat kita Meringkas ini Bukanlah hal yang mudah Karena Tidak semua hal Bisa kita pelajari Tapi kita akan melihat Gambaran besar ini untuk apa Supaya nanti Kita di rumah masing-masing Kita bisa belajar lagi Karena firman Tuhan Ada firman yang luar biasa Firman yang hidup Yang kita pelajari berulang-ulang Kita bisa mendapatkan kekayaannya Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan Saya mau mengajak kita semua Masuk dalam doa Meminta Tuhan memimpin kita Bapak kami yang ada di surga Bapak dari Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami datang lagi Dengan rasa syukur Karena engkau telah membawa kami Kembali lagi di rumahmu ini Supaya kami bisa Memuji Menyembah engkau Meninggikan namamu Memberikan persembahan kami Bahkan saat ini Kami akan merenungkan firmanmu Kami tahu kami Orang yang terbatas Dengan Pikiran kami yang terbatas Sekian yang kau yang tolong Sehingga saat kami membuka firmanmu Yang tidak terbatas ini Kami diberikan kemampuan Diberikan hikmat Dan roh kudus Sekiannya menolong kami Sehingga kami bisa Mengerti firmanmu Kami bertekad Melakukannya Dan juga ingin Mengabarkannya Kepada semua orang Kami menyambut firmanmu Dan mohon ampun Atas dosa pelanggan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kita sebagai orang Kristen Ada orang yang paling Berbahagia Menurut Alkitab Bukan menurut dunia Tapi Firman Tuhan bilang Kita adalah orang Yang paling berbahagia Kenapa? Karena sejak kita Percaya Tuhan Yesus Kita Seluruh dosa kita Dihapuskan Karena darah Tuhan Yesus Yang mati di Kalvari Telah menyucikan Seluruh dosa kita Dan kita Diberikan roh kudus Sehingga Melalui roh itu Kita bisa Memanggil Tuhan kita Satu-satunya Di dunia Dimana Memanggil Tuhan Kita Dengan sebutan Bapak Kenapa? Karena dia Bapak kita Yang di surga Dan saat kita tahu Dia Bapak kita Maka segala sesuatu Yang ada di hidup kita Kita tidak Perlu khawatir lagi Bukan berarti Tidak ada masalah Tapi saat kita Ada masalah Bapak kita tahu Kapan Dia akan Menolong kita Bapak kita tahu Seberapa Mampu kita Dalam menghadapinya Dan salah satu hal Yang paling Bahagia Untuk kita Karena kita Juga diberikan Firman Tuhan Dan firman ini Firman yang sejati Firman yang Tuhan Berikan kepada kita Sehingga Melalui firman Tuhan Yang kalau kita Renungkan setiap Hari Tiap pagi Tiap malam Dan kita Renungkan Kita bukan hanya Mengerti apa yang Tuhan mau Di dalam hidup kita Kita juga Mengerti rencana Tuhan loh Di dalam hidup kita Secara pribadi Bahkan secara Umum Bagaimana Tuhan Ingin terhadap Seluruh manusia Makanya saat kita Membaca firman Tuhan Kita harus punya Prinsip-prinsip Kita harus mengerti Bagaimana Mempelajarinya Makanya salah satu Cara adalah Kita membuat Garis besar Dari kitab itu Dan ini yang Saya lakukan hari ini Bagaimana Kita akan melihat Secara garis besar Kitab Nehemiah Tapi Kita tahu ya Karena ini firman yang hidup Bukan berarti Saya Dan Kita semua Bisa mempunyai Hal yang sama Saat kita belajar Kenapa Karena kita punya Pengalaman yang berbeda Kita punya Gaya hidup yang berbeda Kita punya Profesi yang berbeda Makanya saat Firman Tuhan Yang kita mengerti Satu arti Tapi Aplikasinya Luar biasa banyak Karena kita Melihat firman Tuhan Dari segala sisi Ada yang melihat Dari sisi atas Sisi bawah Semuanya berbeda Tapi firman Tuhan Ingat ya Hanya punya Satu pengertian Tapi saat kita pelajari Bisa kita aplikasikan Keseluruh Aspek hidup kita Dan firman Tuhan Jadi jawaban Untuk seluruh Permasalahan Hidup kita Saya katakan Seluruh loh Permasalahan Hidup kita Hanya kita Mau bertanya Atau enggak Maka hari ini Kita akan mencoba Mengerti Kitab Nehemiah Secara guys besar Dan karena saya bilang Banyak aspek Dalam mempelajari Kitab ini Saya melihat Aspek dari Gereja Dari seluruh Kitab ini Dan saya Membaginya menjadi Dua hal Kita harus tahu ya Pertama Mungkin kita sudah Pernah belajar Dan kitab Kisah Pak Rasul Juga telah menjelaskan kepada kita Gereja itu Bukan hanya gedung Gereja ini Bukan hanya gedung Tapi gereja Adalah Yang paling penting Adalah Setiap orang Yang percaya Kalau kita hari ini Percaya Tuhan Yesus Sudah percaya Tuhan Yesus Maka kita disebut Gereja Gereja berasal dari kata Ekklesia Yang artinya Ex keluar Ekklesia dari kata Kaleo Dipanggil Kita dipanggil Keluar Dari kegelapan Dan kita dikumpulkan Menuju terang Dan ini Karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus mati Di kalesalip Untuk membuat kita Yang tadinya Hidup dalam kegelapan Kita ditarik Menuju terang Kalau kita tahu Kalau kita dalam kegelapan Kita tidak bisa melihat Apa-apa Tapi saat kita ada terang Kita tahu jalan kita Kalau ada lubang Kita bisa lihat Makanya Gereja Ada dua aspek Satu disebut Gereja lokal Gereja lokal Ada seperti ini Gereja di Kalfai Kuburaya Gereja di Serdam Gereja di Siantan Nah itu gereja lokal Yang ada gedungnya Yang kita bisa lihat Dimana kita bisa Sama-sama datang Disini Dan ada satu Yang saya berbilang Gereja adalah setiap orang Yang percetuhan Yesus Disebut gereja Dan ini disebut Gereja universal Gereja universal Setiap kita semua Nah Dan dari Nehemia ini Kita akan bagi menjadi dua Bagaimana kita bangun Gereja Satu Kita lihat dari prinsip Pembangunan Kembali tembok Yerusalem Kita mendapatkan Bangun gereja lokal Kenapa? Karena pasal satu Sampai tujuh ya Pasal satu Sampai tujuh Ini menjelaskan Bagaimana Kita harus Melayani Karena pembangunan Gereja lokal adalah Bagaimana setiap individu Kita semua yang percetuhan Yesus Melayani dia Melayani dia Dari segala aspek kehidupan kita Itu kita Membangun Gereja Membangun gedungnya Membangun Gereja supaya diperluas Bukannya di tempat ini Tapi di seluruh dunia Dan nanti pasal delapan Sampai pasal tiga belas Kita akan bangun Gereja universal Atau setiap kita harus Dibangunkan kembali Kenapa? Karena kita ingat ya Kita semua adalah manusia berdosa Dan saat kita percaya Tuhan Yesus Kita ditebus Tapi bukan berarti Hidup kita Kita lepas dari dosa Kita bisa Tidak dikukung dosa lagi Tapi kita bisa melakukan dosa Kita bisa jatuh lagi Kedalam dosa Makanya Kita perlu hidup yang baru Dan ini akan menjadi tema bagian kedua Hidup yang baru Kita bangun kembali Rohani kita Kita bangun kembali jiwa kita Nah Ya Satu sampai tujuh Bangun gereja lokal Lapan sampai tiga belas Bangun gereja universal Atau setiap pribadi Kita mulai dari yang bagian pertama Pasal satu Sampai pasal tujuh Nah Disini kita melihat empat hal Bagaimana Membangun gereja lokal Pertama Kita bisa melihat di pasal pertama Dan pasal kedua Seperti yang saya bilang Saya tidak akan baca semuanya Tapi Ada ayat-ayat kunci Yang saya akan baca Kita sudah baca tadi ya Ayat satu Sampai pas dua Pasal dua Ayat sepuluh Dan kita Diingatkan kembali Bahwa Hanani Saudara dari Nehemiah Yang seorang jurul minuman Diberitahu Tentang keadaan Tembok Yerusalem Yang hancur Dan Bagaimana gerbang-gerbangnya terbakar Dan sebagai orang nomor dua Raja loh Jurul minum Kita sudah pelajari Bahwa orang nomor dua Raja Dikasih tahu sesuatu Tentang rumah Allah Dan dari satu Sampai dua Kita lihat teladan Pelayanan Bagaimana melayani Kita bisa lihat teladan Nehemiah ini Di pasal satu Sampai pasal dua Gimana sih cara melayani Teladan Nehemiah Yang pertama Saat dia mendengar Dia peduli Dia ada kepedulian Terhadap rumah Allah Dia ada kepedulian Dengan jemaat Allah Dan ini adalah Kunci bagaimana kita Mau melayani Kita melayani Itu adalah Kesempatan Yang Tuhan kasih buat kita Tapi gak semua Mau melayani loh Pada kenyataannya Dan sayang sekali Tapi disini Saat kita mendengar Kata peduli Adalah bagaimana Karena kita merespon Segal sesuatu Yang kita dengar Merespon Segal sesuatu Yang kita lihat Di gereja kita Saat kita melihat Kok pelayanannya itu Pelayanannya itu Itu aja ya Kok pelayanan ini Bagian ini Kok kayaknya gak berkembang ya Kenapa seperti ini Kenapa seperti itu Terus kita mendengar Ih gereja kurang ini Butuhkan ini Seperti yang pengumuman tadi Ada gereja membutuhkan Di sekolah Membutuhkan guru Nah saat kita mendengar itu Apa yang Menjadi Perasaan kita Apakah kita peduli Dengan gereja kita Seperti Nehemiah Peduli loh Dia gak peduli Jabatan dia Tapi dia peduli Dengan Keadaan itu Dan ini kunci yang utama Kepedulian kita Terhadap gereja kita Kita melihat sampah Apakah kita peduli Gereja kita ini Yang bersih Harus bersih Kita lihat di selas-selas itu Ada bungkus permen Apakah kita peduli Kita pungut Biarin gak nanti Suruh yang bersihin aja Yang bersihkan Apakah kita peduli Karena saat kita peduli Kita akan seperti Nehemiah Bukan hanya dia peduli Tapi dia doakan loh Misalnya gereja punya Pergumulan Dikasih tau sama gembala Gereja butuh ini Gereja sedang Mau melayani ini Membuka pelayanan ini Apakah kita mau berdoa Untuk hal itu Nehemiah berdoa loh Siang dan malam Bahkan empat bulan Dia berdoa Dan berpuasa Kenapa? Karena dia Tidak tahu harus Berbuat apa Saya disini Sedangkan saudara-saudara saya Disitu menderita Apa yang harus saya lakukan? Dia hanya bisa berdoa Disini katakan Dia berdoa kepada Allah semesta langit God of heaven Dia tahu Di dunia ini Ada Allah Tapi di surga Allah dari surga Yang mampu Melakukan segala hal Dan akhirnya Dengan teladan doanya Kita bisa belajar Bagaimana berdoa loh Dengan cara dia berdoa Di pasal 1 Ayat 4 sampai yang ke-11 Dan kita melihat Bagaimana dia punya teladan iman Kenapa? Karena dengan iman Dia menunggu Menanti Kapan Tuhan jawab doa saya? Sudah 4 bulan loh Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Saya harus membuat apa ini? Temboknya sudah hancur Teman-teman saya Tercelah Dalam keadaan tercelah loh Kota ya Dalam keadaan tercelah Ibaratnya Sudah malu-maluin Masa katanya Allah adalah Elohim Dia Allah Israel Pangeran Allah Tapi kotanya seperti itu Dan kadang-kadang kita lihat Banyak keadaan kita Bukan hanya gereja secara lokal Kita lihat orang-orang sedang dalam kesusahan Jemaat Tuhan dalam keadaan susah Apakah kita responnya seperti apa? Seperti Nehemiah Dia punya iman Dia berdoa Dia minta Tuhan tolong dia Dan akhirnya Pada suatu hari Tuhan yang mengatur Waktunya Tuhan Dia terlihat murung Dan kita tahu Dalam Hukum sini Kamu gak boleh murung di hadapan raja loh Bisa dipenggal palanya loh Kalau kamu Di hadapan raja murung Tapi Dia murung Makanya waktu ditanya Kenapa kamu murung? Dia langsung takut sekali Kenapa? Kebiasaannya Kalau orang yang murung di hadapan raja Pasti dipenggal Mati Dia takut sekali Tapi dia bilang apa? Dia berdoa Dan akhirnya dia jelaskan Bagaimana saya tidak sedih Tempat peguburan nenek moyang saya Dalam keadaan tercelah Dia peduli Dia berdoa Dan Tuhan jawab doanya Jadi kamu mau apa? Kata raja Putus saya untuk bangun Nah Kita lihat ya Perkataan ini sangat penting loh Dia bilang Utus saya Untuk ngebangun Kadang-kadang kita peduli Kita doakan Kita punya iman Tapi Mau bertindak Dia bilang Tuhan utus dia aja Dia kayaknya lebih mampu dari saya Oh utus yang itu aja Dia lebih mampu Saya gak bisa apa-apa Tuhan Atau kita dalam zona nyaman kita Saya udah senang begini Tuhan Saya gak mau direpotkan dengan pelayanan ini Saya gak mau direpotkan dengan ini Dia aja Dia kan udah biasa Lihat Nehemiah Secara Literal dia serahkan loh Jabatan kesenangan dia loh Dia serahkan Untuk apa? Untuk pergi ke YW Salem Membangun dan bekerja loh Nanti kalau kita lihat Dia bukan hanya mimpin Dia juga bekerja loh Saya percaya dia bekerja juga Untuk membangun tembok itu Makanya disini Kita lihat keteladanannya Mulai dari kepedulian Berdoa Iman Dan tindakan Inilah Layanan Teladannya Yang kita bisa pelajari Itu pasal 1 dan pasal 2 Makanya di pasal 2 Kita lihat bagaimana Nehemiah berani bilang Kepada seluruh Orang itu loh Penduduk Ayo kita bangun lagi Rumah Allah Yang dalam keadaan terselah ini Dan semua bilang Ayo kita bangun Bagus ya Dengan semangat Nehemiah Semua mau membangun Dan pasal 3 Kita diajarkan Tuntutan dari pelayanan Seperti apa melayanin itu? Seperti apa prinsip pelayanan itu? Kalau kita lihat pasal 3 Disini banyak sekali nama Dan ada 10 Gerbang Yang saya tidak perlu sebutkan Satu-satu Kita pernah pelajari Yang akan diperbaiki Dan beberapa Tiang-tiang juga diperbaiki Dan kalau kita melihat disini Ada banyak nama Ada banyak tempat Dan ada hal Ada 2 kata Yang diulang berulang kali Kata itu menjadi penting Yang menjadi prinsip Dan pelayanan Nehemiah Apa? Kata pertama Kata bangun kembali Kalau kamu hitung Bangun kembali Bangun kembali Bangun kembali Ada kata 16 kali lebih Bangun kembali Untuk apa? Jelasin apa? Bangun kembali ini Adalah prinsip Dari Alkitab Dia Bangun kembali ini Menjelaskan tentang Sesuatu Pembangunan yang dilakukan Dengan pola yang sama Pola yang sama Jadi bukan dengan Cara yang berbeda Misalnya Dia bangun Misalnya ini sebagai Ilustrasi aja ya Dia bangun Tembok Nah Temboknya itu Misalnya 10 meter Dan gunakan Bahan-bahan ini Nah Yang mereka lakukan juga sama Mereka gak akan bilang Ah Kita naikin lagi Atau bahannya kita ganti Enggak Mereka bangun kembali Percis Seperti yang pernah Diberikan kepada Tuhan Tuhan berikan kepada mereka Mereka untuk membangun Dan mereka Juga Memperbaiki Menguatkan Bangunannya Dengan Memberi yang terbaik Ini apa Maksudnya Saat kita melayani Gunakan prinsip Alkitab Bangun kembali Gereja Kalau kita Mau gereja kita Maju Jangan gunakan Pola-pola dunia Kita berpikir Gimana yang ngumpulin orang Di gereja ini Supaya semua penuh Gampang Kok cuma mau ngumpulin orang Itu gampang Kita bisa pakai cara marketing Yang datang Kasih undian Berhadiah Ayo Siapa yang mau dan gereja Dibuletinnya Nanti ada nomor hadiah Ada datang gak Atau kita undang bintang tamu Penyanyi Datang gak semua Katanya akan bersaksi Datang Ramai-ramai datang Apa cara itu yang Tuhan mau Tuhan bukan mencari orang-orang Yang cuma menuhin gereja Tuhan mencari setiap orang Yang percaya Dan gimana cara orang Bisa percaya Kita lihat Alkitab Sudah kasih pola loh Buat kita dan Kita pelajari polanya Juga di kitab Kisah Pak Rasul loh Polanya apa Amanat agung Pergi Tuhan Yesus Polanya sama Pergi Mengijiri dari desa ke desa Kota ke kota Murid-muridnya Sama Pak Rasul sama Pendiri-pendiri gereja awal Sama Itu yang mereka lakukan Dan kita berpikir Itu cara kuno Itu cara Tuhan Bukan cara kuno Banyak gereja pikir Gak perlu lagi seperti itu Kita punya cara yang Lebih menarik Supaya orang muda bisa datang Kita kasih musik Nah ini kan udah ada panggung Belum ada drum Belum ada gitar listrik Belum ada bas Nah bawa semuanya Pasti ramai gereja Apakah itu cara yang Tuhan mau? Kita mencari orang untuk menyembah Tuhan Bukan mencari orang supaya bisa disenangkan Supaya kita datang seperti enak loh Suasana gereja Seperti di konser Bukan itu yang Tuhan mau Satu-satunya cara Pola yang selalu sama Yang Tuhan pakai Adalah penginjilan Itu pola Tuhan Dan pola Tuhan tidak pernah salah Dan tidak pernah gagal Yang di jaring apa? Orang percaya Makanya mereka pakai pola yang sama Dan bukan hanya itu Kita lihat banyak nama di pasal 3 Itu jelasin apa sih? Jelasin Setiap orang harus melayani prinsipnya Disini ada orang tua Disini ada orang yang muda Ada perempuan Ada laki-laki Ada imam Ada penjaga gerbang Ada seluruh Bahkan pejabat-pejabat ada Artinya siapapun kita disini Profesi apapun kita Besar kecil tua muda Sehebat atau setidak hebatnya Apapun kita Kita semua harus melayani Apapun itu Kenapa? Karena pelayanan bukan hanya Semua orang Tapi semua tempat Lihat seluruh daerah yang rusak Satu disini Satu disana Satu di gerbang ini Satu di gerbang itu Semua melayani Artinya apa? Saat Tuhan kasih kita hikmat Kasih lihat Ih kok pelayanan ini kok Begini-begini aja Saya mau melayani disini Saya mau tanya pengurus gimana Saya mau melayani disini Boleh gak? Pasti boleh Banyak hal memang harus dilatih Tapi pasti boleh Melayani di segala tempat Dan kita juga harus berpikir Karena disini banyak tempat Kita juga melayani tidak hanya disini-sini saja Kita bisa membuka banyak tempat Tempat-tempat-tempat pelayanan Kenapa? Karena itu polanya Tuhan Prinsipnya sama Prinsipnya Bangun kembali Pola Tuhan Semua orang harus melayani pola Tuhan Dan di segala tempat Itu pola Tuhan Itu pasal tiga Ajarkan kita Pasal empat Pasal enam Itu jelasin Tantangan dalam pelayanan Kenapa? Karena setiap pelayanan itu Pasti ada tantangannya Semakin tantangannya semakin banyak Sebenarnya pelayanan itu Kalau berhasil Itu pasti Semakin kita akan Senang sekali Kalau pelayanan seakan-akan Ih mulus-mulus aja ya Gak ada tantangannya Justru kadang-kadang kita bertanya-tanya Jangan-jangan Kita telah melakukan pelayanan Dengan metode dunia Jadi dunia Tidak akan bentrok dengan kita Tapi kalau kita Kok bentrok terus dengan dunia Bentrok terus dengan cara dunia Artinya kita sudah di jalur yang benar Karena Tuhan bilang Jangan kita serupa dunia ini Tapi berubahlah Pembaruan akal budi kita Bukan hanya budi kita Tapi akalnya juga Artinya kita punya hikmat Tantangan Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Dikasih tantangan Tantangan demi tantangan Dan kalau pasal 4 Itu tantangan Itu dari luar Jadi orang luar Saat mereka bangun tembok ya Ada yang mengolok-ngolok mereka Ada yang bilang Yah Itu bahannya begitu Ya orang-orangnya seperti itu Ada anak kecil Ada orang tua Mana bisa bangun Yah Yah Nanti paling temboknya Dilewatin anjing Atau serigala Yah Lubuh Mengolok-ngolok Orang itu Saat kita melayani ya Banyak orang Mengolok-ngolok kita dengan mulut Ah kamu pelayanannya seperti itu Ah gereja kamu gak maju-maju Ah Olok-olok Tapi itu tantangan dari luar Orang pasti akan mengolok-ngolok Kenapa? Karena saat kita melayani Tuhan dengan benar Iblis tidak suka Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan salah Iblis suka Makanya kita pasti dapat olok-olok Dan bukan hanya olok-olok Disini juga diajarin ya Mereka di pasal 4 Mereka juga dilemahkan semangatnya Dikasih tau Eh ada musuh loh Empat penjuru Dari empat penjuru pengen nyerang kamu Kamu masih mau bangun Di tembok Ada yang mau bunuh kamu loh Terus dibilang Bahkan ada yang mengeluh Aduh pekerjaannya masih banyak sekali Jadi tantangan demi tantangan Sampai mereka ditakut-takuti Tapi apa yang terjadi? Nehemiah mengajak mereka berdoa Supaya Tuhan tolong mereka Akhirnya terus berlanjut loh Hampir saja Lemah Tapi tantangan dari luar selesai Tantangan dari dalam justru muncul Apa tantangan dari dalam? Artinya orang-orang Yahudi sendiri loh Pasal 5 Orang Yahudi ya Memberatkan rakyat Kita tahu banyak orang sedang membangun tembok Jadi mereka tidak bertani Mereka gimana dapat makan? Jadi apa yang terjadi? Jadi orang-orang kaya Pejabat-pejabat Mereka egois Mereka mau yang penting Saya sendirilah Bahagia, senang sendiri Yang lain gak apa-apa Bahkan orang yang kecil jelata Mereka harus kasih anaknya Laki-laki perempuan Untuk jadi budak loh Karena mereka gak punya uang lagi Mereka harus gadain tanah mereka Kenapa? Mereka mau makan Sedangkan mereka mau melayani Tuhan Mereka kadang-kadang Banyak pelayan-pelayan jatuh Gagas serangan dari dalam justru Kenapa? Gak kuat Serangan dari keluarga sendiri Menyerang kita Keadaan ekonomi Menyerang kita Dan keegoisan setiap orang Saat kita melayani dengan orang ini Kok dia kok mau menang sendiri? Yang ini gak peduli dengan pelayanan saya Jadi kadang-kadang Bisa lemah Tapi disini kita lihat Gimana caranya Nehemiah Menyadarkan mereka Nehemiah bertindak sendiri dulu Dia kasih tau loh Saya Selama jadi Bupati Saya tidak terima uang Dia kasih tau Saya buang hak saya Untuk apa? Persembahan Untuk bagi mereka Masa kalian Orang sendiri loh Bangsa kamu sendiri Kamu masih seperti itu Artinya mereka bertobat Sudah tantangan Luar Bekat doa Bisa selesai Tantangan dari dalam Berkat bagaimana dia Membuang haknya kasih teladan yang baik Juga bisa selesai Dan terakhir Pasal 6 Yang diserang siapa? Nehemiah Karena Nehemiah kuat Yang diserang harus pemimpinnya Jadi kadang-kadang tantangan dalam Pelayanan Pemimpin-pemimpin gereja Akan diserang sama Iblis loh Target nomor 1 Nomor 1 Kenapa diserang? Apa saya diserang? Pertama Nehemiah berusaha dibunuh Diajak Ayo kita pergi Disini kalau kita melihat pasal 6 ya Di ayat 2 Mari kita mengadang pertemuan bersama di Keferim di Lembah Omo Ayo disini ayo kita pergi Padahal Nehemiah sedang membangun Makanya dia bilang Tidak saya tidak mau Karena saya punya pekerjaan lebih besar Saya tidak mau dihasut Fokusnya dialihkan Supaya apa? Supaya Nehemiah pergi Dan Nehemiah pergi di Lembah situ Dua jam loh perjalanan dari Yerusalem Mau dibunuh dia disitu Tapi dia bilang Saya tidak ada urusan dengan pertemuan-pertemuan seperti itu Akhirnya Dia tidak dibunuh Secara fisik Yang kedua Dia mau dibunuh secara karakter Maksudnya apa? Dikatakan Ada desas-desus Fitnah Fitnanya apa? Oh Nehemiah nih Lagi ngumpulin rakyat Mau jadi raja dia Kasih tau Fitnah Fitnah dia Pemimpin di fitnah Banyak kejadian seperti itu Nah Pemimpin ini gak suka dengan pemimpin itu Fitnah aja dia Hancurkan Pemimpin Tapi Nehemiah bilang Ah itu cuman isapan jempol Dia tetap terus Bersandar sama Tuhan Terakhir Dia mau bunuh iman Nehemiah Nehemiah dibilang Eh Nehemiah Ada yang mau bunuh kamu loh Sebaiknya kamu ngumpet di baik Allah Cepet ngumpet Demi keselamatan kamu loh Dia mau ditipu Supaya berdosa di hadapan Tuhan Dia tahu Bahwa dia gak boleh kebaik Allah Kenapa? Masa pertama Dia masa mau nyelamatin diri sendiri Dan masuk kebaik Allah Yang hanya iman boleh datang Iblis gunain supaya dia berdosa Dan itu cara untuk menghancurkan pelayanan Nehemiah Tapi bersyukur Karena pengetahuan Alkitab dia loh Dia mengerti Alkitab Dia tahu Oh ini gak boleh Makanya dia ngerti Dia bisa Dari sini kita belajar ya Serangan-serangan Bisa dihadapi Pertama dengan doa Doa sama Tuhan Tuhan yang tindak Kedua Kita harus Juga Memperlengkapi diri Dengan firman Tuhan Dengan hikmat yang Tuhan kasih Sehingga tindakan-tindakan kita Akan sesuai firman Tuhan Dengan tantangan Demi tantangan Dari luar dalam Bahkan pemimpin Akhirnya 52 hari Pasal 6 dikatakan Tembok itu selesai 52 hari Dimana orang bilang Gak mungkin selesai Gak bisa selesai Tapi bisa Bahkan nanti Kalau ada yang mengolok Itu kalau rubah Lewat Loncatin pagar Tembok itu Pasti rubuh Apa buktinya? Waktu dedikasi Dua arak-arak Bayangin dua arak-arak Pasukan Ngelewatin tembok itu Di atas berdiri Kelilingin Buktiin Kepada semua orang Apa rusak? Kami sebanyak orang Naikin aja Gak ada rusak Makanya tantangan Demi tantangan Mereka hadapi Sehingga mereka berhasil Tapi apakah pelayanan sudah selesai? Belum Pasal 7 jelasin kepada kita Pelayanan harus Diteruskan Teruskanlah pelayanan Kenapa? Karena tembok memang sudah selesai Tapi Nehemiah Kasih pengawas-pengawas Penjaga-penjaga Buat apa? Supaya Tidak diserang Jadi jangan pernah berpikir Kadang-kadang Pelayanan ini Udah selesai Udah Saya udah gak mau melayani lagi Sudah ya selesai Gak bisa begitu Karena saat kita Selesai dalam pelayanan ini Tuhan akan percayakan Kita pelayanan yang lebih besar loh Kalau kita setia perkara kecil Tuhan akan kasih kita perkara yang besar Kadang-kadang kita gak mau setia di perkara kecil Kita sudah bersungut-sungut Dapat pelayanan lebih berat dikit Kita bersungut-sungut Tapi disini kita belajar 7 pasal Bangun gerejanya Gimana caranya melayani Seperti Nehemiah Dan pasal 8 sampai 13 Kita belajar bagaimana Membangun diri kita sendiri Dan pasal 8 Langsung Kita dikasih tahu Bahwa ada pembacaan Hukum Taurat Oleh Ezra Dan kalau kita lihat pasal 8 Ini pasal yang menarik ya Kenapa? Karena fokus utamanya adalah firman Tuhan Dan ini Mengajarkan kita Tuntunan hidup yang baru Kalau kita mau diperbaharu hidupnya Firman lah yang jadi tuntunan kita Kalau kita melihat disini Ada 5 organ Setidak 5 bagian tubuh kita Yang harus Melihat firman Tuhan ini seperti apa Pertama Saya secara ringkas Mata kita nih Harus lihat firman Tuhan Siang dan malam Lihat loh firman Tuhan Memperhatikan firman Tuhan Dengan apa? Dengan cinta Seperti Masmur 1 katakan Berbagi orang Yang merenungkan siang dan malam Kenapa? Karena cinta Cinta sama firman Tuhan dibuktikan dengan apa? Kita baca terus menerus Seperti Seperti Kalau kita baca Surat Atau SMS Whatsapp Dari orang yang kita kasihi Yang kita senang Wah Kita baca terus menerus Seperti ini Tuhan kasih Seperti kita baca dengan cinta Bukan hanya baca dengan cinta Tapi dengar dengan hormat Kenapa? 6 jam 6 jam loh Mereka dengarin firman Tuhan 6 jam Siapa yang disini pernah berkotba 6 jam Dan mereka mendengar 6 jam loh Tentu saja disini dijelaskan Mereka diberi penjelasan Bukan hanya baca Tapi diberikan penjelasan Kita dengar Firman Tuhan harus dengan hormat Kenapa? Firman Tuhan siapapun yang sampaikan Bahkan guru sekolah minggu yang sampaikan Ketika itu firman Tuhan yang disampaikan Dan itu sesuai dengan firman Tuhan Bukan hanya lawakan Atau canda gurau Tapi itu firman Tuhan Saat kita dengar Kita harus dengar-dengar hormat Dan yang ketiga Bukan hanya mata Telinga kita Tapi otak kita Disini katakan Mengerti Dengan tepat Disini katakan Dibacakan dengan jelas Bagian firman Tuhan ini Dibacakan dengan jelas Diberi keterangan Sehingga pembacaannya Dimengerti Percuma loh Kita baca firman Tuhan Kita dengar firman Tuhan Tapi kita gak ngerti Kenapa Kok kita gak ngerti Kita gak tau Apa yang harus kita lakukan Kita hanya Melihat sebuah pelang Misalnya ada baca-baca Tapi kita gak ngerti Bacaan itu Tidak bisa kita lakukan apa-apa Makanya disini dikatakan Bukan hanya kita mengerti Dengan kepala kita Kita juga harus respon dengan baik Mengerti Pertama Kita minta bantuan roh kudus Karena roh kudus Akan menjelaskan kepada kita firman Tuhan Tapi kita juga harus Binta bantuan hamba Tuhan Kenapa Karena hamba Tuhan Belajar firman itu Jadi mereka punya kesempatan Banyak Berhari-hari Untuk fokus Fokus apa Kasih makanan kepada jemaah Firman Tuhan adalah makanan kita Jadi fokus hamba-hamba Tuhan harusnya kasih Siapin makanan terbaik Supaya setiap orang bisa dengar Dan bisa dikenyangkan Dan bisa dimengerti Makanya kita berdoa Saat firman Tuhan disampaikan Yang membicara Yang berkhutbah Bisa menjelaskan kepada kita dengan Yang bisa kita mengerti Karena itu yang penting Karena kalau kita cuman dengarin Sesuatu yang Oh pakai bahasa ini lah Bahasa itu lah Tapi kita gak ngerti Gak akan kena ke kita loh Kita harus ngerti Makanya firman Tuhan harus dijelaskan secara sederhana Sehingga anak kecil ngerti Orang dewasa ngerti Dan bisa respon dengan baik Itu yang keempat Kita respon Gimana dengan firman Tuhan Saat kita ditegur Firman Tuhan bisa menegur kita kan Nah saat kita ditegur firman Tuhan Yang kita salahin apakah pengkotbannya Pengkotbannya itu nyerang saya itu Pasti Dia pasti lagi ngomongin saya Dia selalu pikir seperti itu Padahal firman Tuhan Kita lihat ya Kita bisa melihat sendiri Firman Tuhan Saat kita jelaskan firman Tuhan Semua pengkotbannya menjelaskan firman Tuhan Kita harus lihat konteks Kalau dia Kita lagi ngomongin A Tiba-tiba dia ngomongin Z Dan nyindir Nah itu benar-benar mungkin Dia cari sesuatu untuk menyindir Tapi kalau memang Tekstnya bilang katakan Kamu harus bertobat Dan bertobat misalnya Jangan berbohong Dan pengkotbannya bilang Kamu jangan berbohong Dan kita merasa Ya saya berbohong Ah pengkotbannya pasti nyerang saya Gak masuk akal Makanya kita lihat ya Firman Tuhan tuh Dimengerti direspon dengan baik Apapun yang firman Tuhan katakan kepada kita Kita respon dengan baik Kalau sebuah hal yang menguatkan kita Kita bersyukur Tuhan Terima kasih kita sudah bisa dikuatkan Supaya kita bisa hidup lebih baik Itu respon kita Dan bukan hanya respon kita ya Yang terakhir adalah Gimana kita lakukan Karena responnya mungkin baik Oh iya ditegur Terima kasih saya sudah ditegur Tapi kita gak lakukan Kita gak bertobat Makanya responnya bertobat Kenapa? Karena kalau kita lihat Di ayat 15 pasal 8 Maka didapati tertulis Hukum diberikan Tuhan Dengan perantara Musa Bahwa orang saya harus tinggal Dalam pondok-pondok Apa yang dia lakukan Setelah mereka dengar Oh iya selama ini kami tidak Mereka segera lakukan Makanya lihat dengan mata Telinga dengar dengan hormat Otak kita Kita mengerti dengan tepat Hati kita kita respon dengan baik Dan lakukan dengan cepat Apapun yang firman Tuhan katakan Ini ada tuntunan untuk menjadi hidup yang baru Supaya kita dibangun Gimana cara membangun hidup kita Terlanian kita firman Tuhan Tuntunannya Dan yang kedua Harus ada tandanya Pasal 9 sampai 12 Dikasih tanda Empat tanda Pertama tandanya ada tobat Di pasal 9 Dia bertobat terus Doa Kalau kamu Kita semua mau lihat doa pertobatan yang baik Salah satu contohnya adalah di pasal 9 ini Bagaimana Berdoa untuk bangsa Yang sudah berdosa Kita mau doa Minta pengampunan dosa Belajarlah dari pasal 9 Dan kita akan bertobat terus Bertobat terus kenapa Karena kita hidup dalam masalah Kita hidup Kadang-kadang kita punya dosa Tapi kita harus tobat terus Toba terus Dengar firman Tuhan Firman Tuhan bilang Gak boleh begini Oh iya setelah begini Kita berubah Itu artinya Toba terus menerus Kita gak mungkin jadi orang yang sempurna loh Saat kita pecah Tuhan Yesus Langsung sempurna Seluruh perkataan kita pikir Sempurna semua Gak bisa Tuhan ingin bentuk kita lewat ini Bentuk kita terus Seperti apa? Seperti emas di perapian Dibentuk Sampai murni Pasal 10 Jelasin tekat Tadi tandanya tobat Kedua tekat Tekat hidup baru dengan apa? Mereka menandatangani matrai Para pemimpin yang menandatangani matrai Bilang kepada seluruhnya Kami akan melakukan tiga hal ini Pertama Mereka akan memisahkan diri Dan tidak kawin campur lagi Kedua Mereka akan menguduskan hari sahabat Ketiga Mereka akan berikan persembahan Dan tidak membiarkan rumah Allah Tidak akan dibiarkan Tiga hal ya Ingat ya Satu pisahkan diri Kuduskan sahabat Dan persembahan Perpuluhan Persembahan khusus Segala macam Tekat Jadi kita harus ada tekat Kita harus ada janji sama Tuhan Saya mau hidup baru Tuhan Janji Janji Tuhan akan membantu kita Ketiga Tinggal dalam Tuhan Pasal 11 kita belajar bahwa Banyak orang Tinggal di daerah lain Tapi tidak di kota Padahal Tuhan ingin Semua yang suka rela Dikatakan tinggal Artinya apa? Kita harus terus tinggal di dalam Tuhan Artinya kita harus selalu ada Untuk Tuhan Kalau kita benar-benar hidup kita baru Kita harus ada di gereja Kalau kita bisa Kita tidak sakit Kita harus ke gereja tiap minggu Itu tandanya loh Tanda kita sudah bertobat Kalau kita ada sehari tidak Sehari iya Sehari tidak Kita bisa pertanyakan Mungkin dia lagi sakit rohaninya Tapi kalau kita sehat Kita datang Tinggal dalam Tuhan Yang keempat Ini soal tabbisan tembok Ini menjelaskan soal dedikasi Kan di dalam dedikasi itu Ada ucapan syukur Dedikasi itu Ada juga penyucian diri Di dedikasi juga ada sembah Dan mereka menyusun rapi barisan Untuk memberi tahu Kepada seluruh orang Dan dalam sana juga berdedikasi Untuk bersuka cita Untuk menjadi saksi yang baik Intinya dedikasikan hidup kita Untuk Tuhan Dalam melayani Dalam memuji Tuhan Kasih ke Tuhan Semuanya Dan pasal ke tiga belas Kita tutup Bagaimana ditegur Teguran Di dalam hidup baru Karena hidup kita Pasti tidak Jalan selalu mulus Jadi Nehemiah dipakai Tuhan untuk menegur Dan tiga dosa itu loh Yang ditegur loh Pertama apa? Memisahkan diri Dari orang yang tidak percaya Kedua Mengunduskan sahabat Tapi mereka malah Berjualan di hari sahabat Tiga Memberi persembahan Malah mereka Pakai uang persembahannya Kalau kita belajar pasal 13 Dan ini Adalah bagaimana kita melihat Buku Nehemiah Sederhana sebenarnya Dan saya sudah Menyelipkan Outline ini Di bulletin gereja Di halaman tengah Yang kita pelajari hari ini Jadi Bisa dibawa Bisa menjadi patokan Bukan salah satu Bukan satu-satunya patokan Salah satu patokan Untuk kita belajar nanti Buku Nehemiah Banyak cara Untuk belajar Dan disini kita belajar 7 T sebenarnya Satu Teladan pelayanan Dari Nehemiah Yang peduli Yang berdoa Yang berani Yang punya iman Yang bertindak Kedua Tuntutan dalam pelayanan Kita harus pakai prinsip Alkitab Bangun kembali Jangan pakai pola yang lain Jangan pakai pola dunia Dan semua orang harus Melayani Dan melayani Di segala tempat Pasal 6 Dan 4 sampai 6 Tantangan dalam pelayanan Serangan dari luar Mereka diolok-olok Ditakut-takuti Dilemakan semangat Serangan dari dalam Keegoisan para pemimpin Serangan Kepada pemimpin Nehemiah Ingin dibunuh Secara fisik Ingin dibunuh Secara karakter Ingin dibunuh imannya Tapi tidak berhasil Bahkan 52 hari Mereka berhasil Membangun Kembali tembok itu Dan kita lihat Ada satu kunci yang penting Bahwa saat mereka bekerja Satu Memegang senjata Satu Mungkin memegang skop Bekerja Jaga bekerja Tapi juga Siap-siap Kalau ada musuh menyerang Inilah cara mereka bekerja Dan kita belajar Setelah selesai Tetap harus diteruskan Pelayanan itu harus diteruskan Gak bisa Berhenti disitu Teruskan Lanjutkan pelayanan kita Dan Yang kelima Tuntunan hidup baru Apa tuntunannya? Firman Tuhan Kita baca Dengan mata kita Dengan cinta Telinga kita Kita dengar dengan hormat Otak kita Kita mengerti dengan tepat Hati kita Kita respon dengan baik Dan seluruh tubuh kita Kita lakukan Dengan cepat Jangan tunda-tunda Dan tanda hidup baru Ada empat Pertama Tobat Tobat terus Karena kita selalu berdosa Di hadapan Tuhan Setiap hari kita Tobat terus Dan kemudian Kita punya tekad Kita tekad lagi Tuhan Saya tidak mau lagi Lakukan ini Kita tekad sama Tuhan Dan kemudian Kita juga Tinggal dalam Tuhan Dan mau berdedikasi Untuk Tuhan Dan yang terakhir Teguran di hidup baru Tuhan akan menegur kita Melalui firman Tuhan Tuhan akan menegur kita Melalui hamba-hamba Tuhan Seperti Nehemiah Menegur semua umat Dan dari sini Kita belajar Kitab Nehemiah Tujuh poin Tujuh teh Dengan dua Pembagian gereja lokal Yang dibangun Dan gereja universal dibangun Mari kita bawa Bapak kami yang ada di surga Bapak dari Tuhan kami Yesus Kristus Kami bersyukur padamu Karena engkau telah memimpin Pembacaan Dan perlindungan firman Saat ini Kami memohon Engkau yang memberikan kami hikmat Sehingga Apa yang kami pelajari Kami bisa mengerti Dan kami juga bisa Bertekad Untuk melakukan firman Dan tolong kami Supaya kami Tidak Hanya Belajar di sini Tapi di rumah masing-masing Kami membelajari lagi Seluruh firmanmu Supaya kami semua Bisa bertumbuh Dan kami terus berdoa Untuk mereka Yang di sini Belum sungguh-sungguh Pencah Tuhan Yesus Engkau yang tolong Supaya mereka bisa Diberikan kesempatan Untuk menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juga sama pribadi Kasih Bapak Kami alaskan doa ini Dan mohon ampun Atas dosa pelanggan kami Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Mari kita akhiri Kebaktian kita Dengan bangkit berdiri Kita akan memuji Tuhan Pujian Tiga ratus delapan kosong Bangunkanlah kami Jadi kita memuji Tuhan Dengan pujian ini Revive us again Sebagai pujian Dan juga Harapan Dan doa Kita bersama-sama Tiga lapan kosong Terima kasih Tuhan Yesus Keputus putranya tebus dosaku. Haleluya puji Tuhan. Haleluya amin. Haleluya puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah alam rosang penghibur. Yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya puji Tuhan. Haleluya amin. Haleluya puji Tuhan. Bangunkan kami. Pujilah alam sang anak domba. Yang menghapuskan dosaku. Keputus putranya tebus dosaku. Haleluya puji Tuhan. Haleluya amin. Haleluya puji Tuhan. Mangunkan kami. Mangunkan kami. Dengan kasih-Mu. Dengan api roh kutus. Pujilah alam sang anak domba. Haleluya puji Tuhan. Haleluya amin. Haleluya puji Tuhan. Bangunkan kami. Kita tetap berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapak kami. Yang kami sembah. Di dalam putramu. Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur. Kepada engkau. Dan memuji nama engkau. Karena pertemuan yang paling penting. Di muka bumi ini. Adalah kebaktian. Ketika engkau menghimpun anak-anakmu. Bertemu di rumahmu. Untuk memuji nama engkau. Untuk berdoa. Membawa persembahan. Bahkan mendengarkan firmanmu. Tidak ada acara di muka bumi ini. Yang lebih penting. Daripada acara kebaktian. Dari anak-anakmu. Yang sudah engkau beli. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena acara ini. Bukan hanya akan berlangsung. Di muka bumi. Tetapi juga di sorga. Bahkan di Yerusalem baru. Sampai selama-lamanya. Alangkah berbahagianya kami ya Bapak. Yang telah datang ke rumahmu. Yang engkau berkati secara rohani. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ketalam tugas kami masing-masing. Dengan berkat firmanmu. Dengan sukacita surgawi. Kiranya dengan demikian. Kami menjadi murid-murid Yesus yang setia. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apakah kami masih anak-anak yang masih kecil. Yang sedang sekolah. Yang sudah bekerja. Atau ibu rumah tangga. Bahkan hamba-hambamu. Kami percaya Bapak. Ketika kami menghormati engkau. Melalui taatkan kami. Dalam hari sabatmu. Engkau akan menuntun kehidupan kami. Hari lepas hari. Kiranya ya Bapak. Engkau membulankan kami. Menjadi berkat. Bukan hanya untuk keluarga kami. Tetapi untuk setiap orang yang kami temui. Supaya setiap orang bisa kenal. Siapakah engkau. Melalui putramu. Tuhan kami. Yesus Kristus. Ya Bapak. Kami serahkan hidup kami ini. Kiranya setiap saat hidup kami. Hanyalah untuk memuliakan namamu. Karena engkau lah yang punya. Segala kuasa. Segala kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Doa teduh. Tuhan-Mu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu. Memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. selamat menikmati